Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut inflasi Indonesia tahun ini berada di angka 5,51 persen, lebih baik dari negara di Eropa dan Amerika. Dalam konferensi pers high level meeting tim pengendali inflasi pusat, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut inflasi Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Eropa, di atas 9 persen. Sementara Amerika Serikat ada di angka sekitar 8 persen. Erlangga menambahkan high level tim pengendali inflasi pusat merupakan strategi untuk capaian tahun 2023 termasuk dalam menghadapi hari besar nasional seperti Lebaran Idul Fitri. Strategi yang akan digunakan oleh pemerintah yakni memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makroekonomi. Erlangga menyebut Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Kementerian ESDM turut membahas volatile foods dengan target 3-5 persen terutama di hari besar keagamaan. Pertama, dalam level high level meeting terkait dengan tim pengendalian inflasi pusat, ini inflasi di tahun 2022 lebih rendah dari perkiraan, di mana tercatat secara year on year 5,51 dibandingkan dengan konsensus for forecast sekitar 6,5 persen pasca penyesuaian harga BBM di September 2022. Lebih lanjut, realisasi inflasi Indonesia juga relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Beberapa negara di Eropa di atas 9 persen, dan juga di Amerika sekitar 8 persen, namun beberapa negara ekstrim, Argentina, Turki itu semuanya di atas 50 persen. Kemudian perkembangan tersebut tidak lepas dari ekstra effort yang dilakukan pemerintah pusat daerah, Bank Indonesia, serta beberapa mitra strategis, TPIP maupun TPID.